Proses perjalanan biji kopi dimulai dari panen. Biasanya, petani memetik buah kopi yang telah matang. Secara selektif untuk mendapatkan hasil terbaik. Buah kopi yang telah dipetik kemudian melewati proses pengolahan. Biasanya basah atau kering untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya. Setelah biji kopi bersih, biji tersebut dikeringkan hingga kadar airnya berkurang. Biji kopi yang telah dikeringkan ini. Disebut green bean dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu proses roasting atau pemanggangan. Roasting adalah tahap penting dalam menentukan rasa akhir kopi. Biji kopi hijau dipanggang dengan suhu tinggi hingga warnanya. Berubah menjadi coklat dan mengeluarkan. Aroma harum khas kopi. Proses ini membutuhkan keahlian khusus. Karena setiap tingkat kematangan roasting akan memberikan rasa yang berbeda pada kopi. Roasting yang terlalu lama akan membuat kopi terasa pahit. Sedangkan roasting yang terlalu singkat akan membuat rasanya kurang keluar. Setelah melalui proses roasting, Terima kasih telah menonton!